Dalam apel gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, Senin 9 Februari 2015 tersebut dihadiri oleh Sekda Banjar Insinyur Nasrung Syaf MP. Para asisten 2, 3 Sekda Banjar, seluruh kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar dan para kepala perusahaan daerah di Kabupaten Banjar serta karyawan dan karyawati di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar, Haji Syahrya Ludin Esos, MAP, selaku pembina apel menyampaikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2014 telah mencapai sebesar 105,22% dari target sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2014 telah melaksanakan MOU dengan MUI Kabupaten Banjar guna memberikan pemahaman tentang pembayaran pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banjar juga telah melaksanakan MOU dengan kejaktaan negeri Martapura untuk memberikan bantuan pendampingan dalam pengamanan penerimaan PAD. Serta pemerintah Kabupaten Banjar juga sedang melakukan ekspos pada masing-masing SKPD, pemungut pajak dan retribusi daerah. Di akhir apel gabungan tersebut, Sekda Banjar Insinyur Nasrum Syah MP menyerahkan dana santunan berobat dari gerakan amal saleh Kabupaten Banjar dengan total bantuan sebesar 4 juta rupiah. Ustakim, Dedi Intan TV melaporkan.